Intro Oke boy, balik lagi sama gue Agri Rais di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel? Oke, kali ini gue lagi ada di Metro Rims and Style Nih, alamatnya ada lengkap di bawah sini Official Store HSR yang ada di Jakarta Selatan Oke, di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari subscriber Bang, gue baru beli Espresso Ya, Suzuki Espresso bentuknya kecil ya Nih, bentuk mobilnya kayak gini nih Nah, dia baru beli itu dan dia minta rekomendasi velg sama kita Oke, kalau gitu langsung kita kasih tau aja Jadi, si Espresso ini memiliki basicnya itu setau gue di ring 14 Nah, tapi Sebenernya kalau kayak gitu sih bisa naik satu atau naik dua size ya Bisa naik ring 15 atau ring 16 Nah, cuman untuk episode kali ini Gue kayaknya kekeh mau bikinin untuk episode Pilihan velg untuk Espresso di ring 16 dari HSR Wheel Kenapa ring 16? Karena supaya tampilannya makin ganteng ya kan Karena bentuknya kan juga lumayan compact Jadi pasti akan lebih ganteng kalau pakai ring 16 Yaudah, gue akan kasih lihat kira-kira ada apa saja di ring 16 dari HSR Nah, untuk yang pertama gue udah siapin ini adalah HSR Gimkana Boy Ini salah satu velg original pertama dari HSR juga nih line up-nya ya Ini dari Boroko Series Ini ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42 Dia WPCD di 400 dan 414 Nah, Gimkana ini memiliki model yang sporty Ya, seperti pada umumnya ya HSR harus selalu racing Nah, makanya kita pakai yang model sporty Untuk si Espresso ini Nih ya, dia punya 1, 2, 3, 4, 5 Dia punya 10 palang Yang dimana setiap palangnya itu dia nukik ke inner lipsnya Nah, di bagian inner lipsnya ini juga ada groove-groove ya Di antara palang ke palang ini tuh Ya, ini cakep banget sih Ini kebetulan juga salah satu velg yang pertama kali gue pakai untuk obri waktu itu ya Nah, memang desainnya cukup timeless juga Makanya ini laris juga nih Nah, ini kayaknya untuk Espresso cakep sih Kalau nggak percaya kalian fitting aja dah Apalagi ini warnanya yang bronze ya Semi matte bronze nih Jadi, hauce banget ya Warnanya tuh masuk banget lah pokoknya di Espresso di tahun 2023 Nah, selanjutnya untuk yang kedua gue udah siapin Ini adalah HSR Pente Ring 16, lebarnya 7 Warnanya grey Nah, ini banyak yang berminta nih kemarin Bang, maunya ada single PCD Yaudah, ini kita kasih Ini single PCD Dari HSR di 4x100 Cocok untuk Espresso Desainnya yang futuristik ya Ini kan patahan-patahan disini ya Groove-groove segala macam disini tuh kayak Senada dengan Espresso yang desainnya itu compact dan udah lumayan futuristik juga ya desainnya Nah, terus ini dia punya 5 palang Yang dimana palangnya itu dibilang kecil enggak Dibilang gede banget juga enggak Jadi, pas banget Ini kalau udah pake HSR Pente ini Cocoknya di bagian pengereman di depan itu harus menggunakan big bracket Wow Ya, jadi di dalamnya Dikasih big bracket Jadi, kalau orang lihat tuh mobil nongkrong Wah Gokil nih Walaupun hanya Suzuki Espresso Tapi bisa segini fitmennya Ayo, teman-teman Para pengguna Espresso Pesan BBK sekarang Ayo, oke Tinggal dicolokin pake HSR Pente Gue jamin mobil lo jadi sporty banget Selanjutnya nih Si Suzuki Espresso ini memiliki warna yang juga lumayan banyak variannya Nah, apapun warna mobil Espresso-nya Gue yakin kalau dipakein velg warna putih dari FE02 ini Dengan spek ring 16 lebar 7 Segal PCD di 400 dengan offsetnya 42 Pasti akan jadi ganteng banget Dia palangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dia ada 14 palang Yang dimana palangnya tuh lumayan kecil-kecil ya Sejari gue tuh Palang-palangnya kecil-kecil Apalagi Espresso tuh dia kan ada fendernya juga ya dikit ya Jadi kalau dipakein model-model velg yang kayak rally look kayak gini nih Kayak FE02 Velg kolaborasi antara fitrahair dengan HSR wheel ini pasti bakal ganteng banget Kalau gak percaya lo bisa dateng aja ke seluruh gerai HSR wheel Cobain fitting velg gratis Nah, untuk bannya bisa disesuaikan Kalau ring 16 itu bisa pake 195-50 Itu masih cukup tebel bannya Cukup lebar juga Manuvernya jadi lebih enak Handlingnya jadi lebih enak Dan yang pasti tampilannya juga jadi lebih culture boy Nah, yang selanjutnya ini adalah HSR Boon HSR yang dimana saat ini juga masih gue pake di OBRI Ini cuma beda spek yang aja Yang gue pake ring 15 ini ring 16 Lebarnya 7 Opsetnya 42 PCD-nya 400 dan 414 Walaupun dapet PCD Tapi disini dia bikinnya sangat rapi dan proporsional Palang-palangnya manis 1, 2, 3 Dia punya 7 palang Yang dimana di setiap palangnya kayak garpu Dia ada 2 batang yang beriringan Dan batangnya ini straight to the lips Jadi bener-bener velgnya keliatan gitu loh Besarnya tuh keliatan gak keliatan kecil velgnya Apalagi ya Ditambah warnanya ini silver Full silver warnanya Silver tuh sebenernya gak jauh beda dengan warna putih sih Maksudnya gak jauh beda itu artinya Dipake di mobil warna apapun masih masuk Dipake di kuning masuk Di hitam masuk Putih masuk Biru masuk Orange masuk Nah, ya kan Tinggal kalian pilih tergantung selera dan kebutuhan Gitu kan Kalo emang selera lu Bang, silvernya bagus juga ya Tapi kata temen gua Ah Sudahlah Ya kan Mobil-mobil ente boy Ya kan Yang penting apa Lo modifikasi itu tidak merugikan Para pengguna jalan yang lain Itu aja sih kalo gua Simpelnya Nah, untuk yang terakhir Seperti biasa Kalo di bagian terakhir itu Pasti gua akan mencoba Kasih yang berbeda dari yang lain Dan yang pasti spesial Ya, ini adalah HSR KLG Yang dimana ini juga line up terbaru dari HSR Will 16x7 Ring 16 Lebarnya 7 Ini sebenarnya WPCD 400 dan 414 Ini kalo temen-temen bisa puter Namun dari docknya ini bisa kita bikin jadi single PCD nih Cakep banget ya Ini docknya juga Dock terbaru nih dari HSR modelnya Modelnya kayak velg kaleng Ya kan Cuman bedanya bahannya bukan terbuat dari kaleng Ini adalah velg casting Yang kita bikin menyerupai velg kaleng Tapi keren banget ya Ya, disini sih ada Ada sedikit Penambahan-penambahan desain disini Buletan-buletannya tuh Bener-bener apa ya Presisi Aduh Ini velg gokil sih Pokoknya Gak ngerti gue Masuk ke mobil apapun Sama halnya kayak velg kaleng ya Velg kaleng kan kalo Mobil-mobil standar apapun masuk ya Nah ini kebetulan dia di ring 16 Jadi tampilannya jadi lebih besar Lebih maco Lebih ganteng Lebarnya 7 nih ya Persetnya 42 Warnanya Glossy black ya Black glossy Wah ini kalo lu pake velg ini nih Lu gak boleh yang namanya males-males cuci mobil Harus sering-sering cuci mobil Kenapa? Biar velgnya kinclong Bodi mobilnya juga tetep kinclong Penasaran? Kalian boleh coba fitting HSR KLG ini di seluruh official store HSR wheel Dengan mobil espresso Kesayangan kalian Nah itu dia tadi beberapa pilihan velg di ring 16 Untuk kalian para pengguna Suzuki Espresso Wah ini mobil yang kecil Compact Imut ini kira-kira gimana? Kalian udah ada yang pake? Atau baru mau SPK? Atau baru mau beli? Atau belum tertarik? Atau baru tertarik? Nah silahkan komentar di bawah Kira-kira dari kelima koleksi yang gue tawarkan ini Mana yang menurut kalian paling cocok untuk Espresso kesayangan kalian? Atau kalo misalnya kalian ada yang punya espresso Mau fitting fitting velg bareng gue Bisa komentar di bawah Nanti kita bisa fitting fitting velg bareng Jangan lupa Kalian gratis fitting velg Di seluruh official store HSR wheel Dan juga kalian berhak mendapatkan 3 benefits setelah penggantian velg Yaitu gratis nitrogen Gratis tambah ban Dan gratis balancing selamanya Di seluruh store HSR wheel tentunya Yaudah Sekitar dulu video gue kali ini Kira-kira Fanyita harus bikin video apa Kalian boleh komentar di bawah Oke? Gue di Resoludiri Jangan lupa ingat-ingat HSR Selamat sore